Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini sedikit saya akan bahas terkait informasi yang kurang mantap yang beredar di media online yaitu dimana ada informasi diduga ya sampai sekarang ini saya taunya masih diduga ada oknum TNI ya yang mukuli polwan coba saya kita cek beritanya dulu ya ya Hai ini saya ambil dari tribunews.com batam.batam.tribunews.com dengan judul viral tagar save polwan di jagad maya diduga anggota polwan dipukul saat patroli Hai ya nih nih kronologinya kali ya saya bacakan dulu Hai tribun batam.id viral tagar save polwan jagad maya Senin enam Desember 2021 malam hai 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 tagar save polwan tersebut juga digunakan oleh sejumlah status WhatsApp anggota polisian dari hasil penulisuran tribun batam.id tagar save polwan ini dikarenakan adanya dugaan pengkroyokan anggota polwan pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh anggota TNI saat itu petugas polwan sedang melakukan patroli dan mencoba mengamankan keributan begini kronologisnya anggota raimas melaksanakan patroli penegakan protokol kesehatan patroli harkam tipmas yang dilakukan di jalan kawasan pameran Temanggung Tilung Palangkaraya hingga pukul 01.00 waktu Indonesia Barat usai menjalankan patroli harkam tipmas anggota raimas melihat kerumunan di jalan Cilik drywood kilometer 2 tepatnya di depan 02 02 cafe n sport bar karena kerumunan itu Bribda Nikolaos Rizky Marcelino dengan menggunakan kendaraan roda 2 Suzuki DRX 200cc dengan nomor polisi 14122 turun untuk melirai kerumunan yang ternyata perklayan Hai namun ketika melirai malah mendapat perlawanan orang-orang yang mengaku anggota dari batalion Raider 631 Antang Bribda Nikolaos Rizky di Marcelino mendapat pukulan di bagian bibir dan kepala bagian belakang dipostin di Twitter oleh akun bernama Ed DTN L rayu dalam cuitannya di Twitter ia mengatakan saya enggak benci sama tetangga sebelah ya tapi setidaknya bagi yang punya hukum tersendiri lebih menghargai sesama petugas dimana polri bertanggung menjawab atas harkam tipmas yang seharusnya anda juga turut serta dalam sinergitas tiga pilar menjaga kam tipmas itu sendiri sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait kasus tersebut namun bisa dipastaikan agar sevoluan membuat heboh dunia maya Hai nah itu informasinya kawan ya sampai saya muncul di sini ini saya cari informasi kanan kiri tapi belum ada yang ngasih informasi yang valid Hai tapi karena ini viral Hai ya dimana kita saya sudah bacakan kronologi tadi lewat media ya jika memang berita ini media ini benar adanya yang saya bacakan saya katakan ini perbuatan tidak terpuji Hai jika memang berita ini benar Hai ada anggota TNI apalagi itu adalah pasukan elit pasukan terlatih seperti Rider Hai mengkroyok poluan perempuan 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 saya katakan Hai ini perbuatan tidak terpuji Hai Hai saudara-saudaraku semuanya Ayo kita semua rakyat Indonesia Hai sangat berharap Hai agar TNI Polri tetap menjaga sinergitas Hai kalau saya sekarang ini memiliki kesempatan mengkritik karena saya sudah warga sipil semua akan saya kritik Hai apa yang membuat rakyat senang Hai yaitu di saat aparat tersenyum kepada warga Hai baik TNI mampu Polri Hai kalau berita ini benar saya katakan Hai sungguh tidak terpuji Hai saya sengaja pasang foto-foto disini Hai kanan kiri saya pasang foto silahkan saudara aku melihatnya sendiri Hai yang jelas Hai ada anggota TNI yang laki-laki Hai menikahi poluan Hai ada juga anggota polisi yang laki-laki Hai menikahi perempuan perempuan tentara wanita Hai ada seorang ayah yang a ayahnya profesi tentara Anaknya jadi polisi Hai dan ada yang jadi poluan Hai ada yang orang tuanya tentara ulangi orang tuanya polisi Anaknya masuk tentara Hai 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 ini kawan Terus terang bagi saya pribadi sebagai warga negara Indonesia ini sangat tidak terpuji Hai dan saya sebagai mantan polati terbaik Redert ini yang ke Tandara tahun 2003 sangat menyayangkan seorang prajurit terlatih yang dibekali taktik dan strategi yang luar biasa yang dilatih di luar batas kemampuan manusia biasa karena saya tak betul trader mereka dilatih di luar batas kemampuan manusia biasa tapi kalau berita ini benar bahwa ada salah seorang Oknum Reder ini menghantam polisi terlebih itu perempuan saya saya katakan itu bukan tindakan seorang kesatria itu bukan tindakan seorang prajurit terlatih itu bukan tindakan seorang prajurit hebat terbaik kalau berita ini benar sungguh tidak baik semoga ini segera ditangani dan rekan-rekan TNI maupun Polri yang masih aktif saya juga meminta kepada saudaraku rekan-rekan semua jika ada kejadian yang seperti ini saya hanya berpesan tolong hindari saling mengejek di media sosial khususnya TNI maupun Polri yang masih aktif tolong hindari saling mengejek di media sosial karena jika kalian lakukan itu maka akan semakin ramai warga-warga sipil warga-warga biasa terpecah belah dan ada yang menghindaki itu ada sekelompok kecil di negeri ini menghindaki agar kalian TNI dan Polri yang masih aktif itu bentrok ada kelompok di negeri ini yang menghindaki kalian itu ribut biarkanlah kami sebagai warga biasa yang mengkritik kalian demi kebaikan kalian semuanya saya juga mengajak kepada sahabat rakyat Indonesia agar tolong saya minta tolong saya sahabatmu disini berbicara tolong jangan ikut ngompor-ngompori dengan cara memuji tentara kemudian menjelekkan polisi begitu pun sebaliknya memuji polisi dan menjelekkan tentara saya mengajak saudara ku tolong jangan yang jelas kalau ada masalah seperti ini di dalam institusi atau instansi TNI maupun Polri sudah memiliki hukum-hukum tertentu peraturan-peraturan tertentu bagi setiap personil anggota yang melanggar hukum itu sudah ada ketetapannya dan biarkan ini diselesaikan oleh internal institusi TNI dan Polri yang jelas saya katakan perbuatan jika berita ini benar maka perbuatan yang dilakukan oleh seorang prajurit terlatih memukuli seorang polisi apalagi itu wanita saya katakan ini bukan perbuatan terpuji perbuatan yang bukan perbuatan kesatria maka pantas diberikan hukum yang setimpal sesuai dengan yang hukum yang berlaku khususnya di internal TNI ini saja semoga ke depan hal-hal yang seperti tidak terjadi terima kasih kawanku semuanya TNI bersama Polri didukun rakyat Indonesia kuat jaga terus sinergitas TNI Polri jaga kekempakan sinergitas TNI Polri yang masih aktif dan saya tidak akan pernah mengkritik kepada oknum-oknum TNI maupun Polri yang melanggar hukum saya akan kritik yang saya kritik bukan institusinya yang saya kritik nanti ke depan adalah oknum-oknumnya baik TNI maupun Polri demi kebaikan semuanya terima kasih bravo TNI bravo Polri bravo rakyat Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka 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 menjurah merdeka